Halo guys, nah pasti pada seneng kan? Sama anda juga hari ini tuh seneng dan semangat buat review kali ini Jadi langsung saja itulah Apa, apa, apa Pasukan ninja-ninja Ini dia ninja Race buckle Shushu to Sanjo Shushu to Ninja-chan Aduh gila, terlalu bersemangat aneh hari ini ya Inilah dia teman-teman DX Ninja Race buckle Race buckle yang sudah ditunggu-tunggu pastinya sama kalian semua Dan juga Anus sudah tunggu-tunggu untuk review ke kalian semua juga teman-teman Dan ini dia penampakan boxnya Surprisingly, ternyata lumayan besar teman-teman ya boxnya disini ya Dan juga panjang ya Dan ini kita dapatnya cuma satu race buckle saja Tidak mendapatkan Tycoon Core ID Dimanakah Tycoon Core ID? Nanti saja ya, kita lanjutkan perjuangan kita nanti Jadi pastinya nanti kita bakal masukinnya itu Dengan Core ID-nya si Gids Dan juga disini ada penampakan dari si Race buckle-nya Wow, keren banget teman-teman, anda nggak sabar buat megang Dan juga disini ada penampakan dari Kamerata Tycoon Ninja Form Dan juga di depannya si Aceng Gids Ninja Form Kenapa ceng lu-mulu yang review duluan? Lu duluan terus yang pake Kenapa ya? Jadi dia nampang terus nih di depan ya Begitu juga dengan penampakan-penampakan di box race buckle lainnya Dan di atas teman-teman ada sedikit gimmick kita diperlihatkan ya Jadi nanti di ujung buletan sini yang kunainya itu kita tarik Nanti suriken-nya itu dan juga geriginya bakalan muter Wow, nggak sabar nih anah maininnya ya Dan juga ini untuk tone color boxnya itu warna putih Dan juga ada pinknya juga kayak begini ya Ini pink magenta Perdebatan lagi, Kak Di sampingnya ada penampakan Ninja Race Buckle Di sampingnya ada logo DGP dengan tulisan Ninja Race Buckle Di belakangnya seperti biasa Cara memainkan DX ini teman-teman ya Jadi dimasukin biasa ke Desire Driver Dan juga nanti ada finishing-nya Dan nanti bisa dipasangkan dengan boost juga Dan bakal mengeluarkan suara yang berbeda ya Nanti kita bakal cobain juga Jadi langsung saja kita buka Ninja Race Buckle kali ini Masih mulus dan anak dapatnya dari mana? Pastinya dari Kidoplace Terima kasih banyak buat Kidoplace Jadi kalau kalian mau teman-teman item gifts terupdate ya Masih fresh silahkan kalian langsung Ordernya di Kidoplace ya Jadi ada pre-order disitu ada yang ready juga Silahkan kalian langsung aja cek ya Untuk linknya pastinya di deskripsi Jadi langsung saja kita buka 1, 2, and 3 Wah lumayan lah dapet boost ya Kirain plastik doang ya Dan kita coba buka lagi Wow 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 Seperti ini tuh Oke lah langsung aja tak beresin dulu ya Dan langsung kita review selengkapnya Oke teman-teman Desire Drivernya udah sekalian anda siapkan Dan langsung saja ini dia Ninja Race Buckle Jadi kita lihat dulu dan komentarin soal bentuknya ya Wow Perfectly nice ya Disini di bagian surikannya buset Wow Ini gampang banget ya diputer ya Kayak baling-baling pak Dan kalian lihat tuh ya Di bagian geriginya juga di dalam ikut muter ya Jadi disini tuh clear teman-teman ya Jadi kita bisa lihat sih gerigi-gerigi magenta Atau pinknya ini ya Dan untuk bagian sini juga lumayan penting teman-teman ya Karena nanti cahaya dari Desire Driver itu Bakalan keluar kesini ya Dan ini tuh kayak apa ya teman-teman ya Gerigi tapi tuh kayak astek-astek gitu ya Jadi kayak tatonya Roman Reigns pak Dan warna hijaunya juga disini cukup langka sih Teman-teman yang anda lihat ya Jadi ini tuh kayak hijau rumput lah bisa dibilang ya Jadi itu ada percampuran dari suriken Yaitu senjata ninja dan juga kunai Di bagian ujungnya sini nih ya Kalau misalkan kunai kan kayak begini kan Ujungnya ada buletan gini ya Jadi kalau kalian mau atraksi Kalau kalian mau muter-muter ya Pakai Ninja Race Buckle ini ya bisa teman-teman Dan juga disini ada detail-detail tambahan Seperti kayak ada ini nih teman-teman ya Kayak diikat gitu pake kain ya Si kunai-kunai seperti itu Dan untuk bagian belakangnya kayak gini teman-teman ya Tuh ya Ijo polos doang Dan disini tuh nanti si kode-kodonya teman-teman ya Dan juga ada QR Code juga Dan ketika anda tarik kunainya Nah Tuh Si ini yang gerak teman-teman ya tuh Wow Dia udah gak sabar nih Mau dimasukin ke si Desire Driver Jadi langsung aja Giz yang pake ya teman-teman ya Karena si Tycoon Core ID Ane belum punya Oke Jadi langsung saja ini dia Kita masukin ke Desire Driver Wow 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 Langsung aja ya Henshin Wow 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 Oke Suara baling-balingnya Tapi disini suara surikennya cukup keras ya teman-teman ya Jadi agak timpa-timpa juga tuh Sama suara henshinnya teman-teman Kalian kedengeran gak? Oke Dan suara henshinnya ya Kalau kalian dengarkan baik-baik Kayak apa coba? Kayak Kamarader Senturi 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 Lucu ya Oke langsung aja kita ke finishingnya Disini anak harus tahan nih Desire Drivernya disini Terus kita tarik Kunanya Terus lepas Ninja Strike Oke jadinya Ninja Strike teman-teman ya Selingan dikit teman Jadi jika kalian pengen mainin Ninja Race Buckle ini Yaitu gimmicknya Ada dua cara yang berbeda Jadi yang untuk pertama itu kalian bisa tarik di bagian belakang kunanya ini Terus kalian masukin lagi ke dalam Nah seperti itu ya Nah Atau yang kedua itu teman-teman kalian tarik Terus lepas aja Nah Ada sih lebih suka yang kedua ya Jadi kayak berasa effortless Tapi disini gimmicknya itu tetap menyenangkan ya Jadi memang ini nih yang enak pengen dari dulu ya Jadi gimmick Race Buckle yang bermacam-macam Semoga nanti Race Buckle lainnya itu bisa lebih variatif lagi teman-teman ya Oke jadi langsung aja kita lanjut ke Revolve On Gimana tampilannya? Oke seperti ini ya Kita Revolve On balik Nah sekarang disini anda penasaran teman-teman ya Kita bakalan berubah lagi teman-teman Dan anda bakal hitung berapa lama si surikannya ini muter Kayak waktu itu Revit Undergal kan dihitung ya teman-teman Berapa lama putaran kipasnya ya Penasaran aja? Oke jadi langsung aja ya Kita cobain lagi Reset Oke Nanti pastinya anda bakal selipkan timernya Dan kalau kalian denger di ujung suara handshinnya Kayak ada suara teriakan penonton gitu ya Kayak gitu Oke teman-teman Seperti itu dia Lanjut ya berarti ya Nah sekarang anda bakal masukin Ninja Dan juga Bush ya Ini pastinya yang digunakan juga sama si Keiwa Di episode 8 Sudah siap? Sudah siap? Suaranya bakal beda lagi nih ya Langsung aja dengarkan ya Pakai grouping kalian Dan simak teman-teman gimmicknya Oke Ini dia Nah Tuh kan beda kan ya Dan juga anda lebih suka suaranya ketika udah digabung Bush seperti itu ya Jadi kayak ada suara Ninjanya tuh lebih kerasa lagi ya Tema Jepangnya tuh lebih kerasa lagi Ini asik sih maininnya Nah ini dia Langsung aja finishing Yang langsung menghajar si Jamato tendang kaleng ya Kakak Akanku selamatkan kau Karena aku masih pengen liat-liat footmu Kakak Sarah Oke Itu dia Ninja Bush Keren sih emang ya Ijau merah kayak gini Kita revolve on coba Tetap keren-keren aja sih tampilan beltnya Oke 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 percobaan selanjutnya Pastinya kita gak cobain hanya dengan Bush aja ya Tapi disini Ana mau cobain Ah Dengan zombie Kayaknya asik nih ya Jadi langsung aja Ini lebih variatif lagi ya Zombienya di kiri teman-teman Oke Minjanya di kanan Luh Luh Gekil sih nih teman-teman Ninja zombie coi ya Gak kurang gokil gimana Eh by the way Yaitunya si revolve change figure-nya nanti seset loh Ninja sama zombie ya Oke Seperti itu ya Dan untuk eksperimen Selanjutnya Kita core ID-nya cabut Kita masukin si ninja-nya aja ya Anda pengen denger suaranya Set Oke Langsung aja Oke Nothing happen ya Karena core ID-nya tidak tercolok Nah dengerin kan suaranya tadi Yang Itu senturi banget teman-teman ya Dan juga pastinya Ninja race buckle ini Bisa kita masukin ke race buckle holder Seperti ini Tampilannya Wih Keren juga ya Jadi kayak kunai nancep di sebelah sini Keren juga teman-teman ya Mantap Magnum shooter 40X Tentunya kita bakal cobain juga di Magnum shooter 40X Let's go Oke Langsung tembak aja ya Tactical blast Oke Dia gak baca Ninja tactical blast Sekali lagi Kita ubah jadi rifle Oke Kita colok lagi teman-teman Dan kita mainin Gimitnya Uh bisa loh Oke Keren gini coy Putak Oke teman-teman Bagaimana Itu dia review Itu dia review Ana buat DX Ninja Race buckle Menurut Ana sih Race buckle ini keren Tapi ada beberapa kekurangan ya Terutama dari Sininya nih Suara putarannya Yang lumayan kencang ya Jadi suara handshine nya itu Agak tertutup teman-teman ya Terus kedua itu Dia tidak menyertakan Tycoon Core ID Udah itu aja sih Tapi untuk gimmicknya Ana seneng banget ya Semoga race buckle Bisa lebih variatif lagi ya Jadi gak cuman tinggal pencet gitu doang Gimana ya Tapi tetep ada gimmick-gimmick yang Variatif seperti ini Ini Ana seneng banget Makanya review nya ya Karena gimmicknya ini Kelebihan utamanya ya Dan overall memang Si Ninja race buckle ini keren Dari bentuknya Foamnya juga keren ya Terima kasih yang sudah menyimak Jadi ditunggu aja Untuk review item-item Kameradu Gids lainnya Tetep sabar Dan juga selalu support Agan Reza Tetep di nanti aja Untuk setiap item-item Yang nanti bakal di upload ya Teman-teman jangan lupa Like, share, dan subscribe Dan mereka kata Bye-bye guys Ninja Shoo Sub indo by broth3rmax